Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Bending Sklinik Perawatan Kulit Terkemuka di Indonesia yang membuka cabang di Kota Pontang yang berlokasi di Jalan W.R. Supratman Keluran Tanjung Laut Pontang Selatan. Peresmian Benings Klinik Dr. Oki Pratama dilakukan dengan prosesi pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita oleh Manager Operasional PT. Benings Pratama Group Muhammad Murfan Ferrari. Didampingi Regional Manager Timur Rama Darvin dan Kepala Bidang Yankas dan SDK Ahmad Hamid Nurudin pada Kamis 12 Oktober 2023 pagi. Kami ingin menitipkan Benings Klinik Cabang Pontang, yaitu cabang ke-55 ini dok, kepada dokter untuk dijaga dok, baik dari asetnya, terus karyawan-karyawannya dok, lalu juga nanti pastinya ada pasien-pasien kita juga dok, ke depannya, yang insya Allah bakal banyak dok, disini. Kata Dr. Oki, tolong titik percayaannya dok, tolong jaga dan dirawat Benings Klinik ini. Saya ingin bertanya, apakah dokter bersedia? Bismillahirrahmanirrahim, saya bersedia menerima kepercayaan yang diberikan dari Benings Pratama Group tahun 2017 lalu. Benings Klinik Dr. Oki Pratama diklaim terkenal dengan laser center terbaik di Indonesia dan pemegang rekor muri sebagai klinik dengan jumlah dan jenis laser terbanyak. Kenapa mengklaim sebagai laser center terbaik nomor satu di Indonesia? Itu bukan semata-semata klinik biasa, tapi kita juga sudah melakukan riset dan survei. Dan itu juga dibuktikan dengan rekor muri tadi, sebagai salah satu pemegang perangkat laser terbanyak nomor satu di Indonesia. Jadi rata-rata satu klinik itu bisa punya alat laser, ada lebih dari 10 sampai 15. Dan itu hanya alat laser saja, belum terima-terima yang lainnya. Kayak facial pun itu punya namanya alat laser feel, yang mana itu cuma alat internasional sendiri. Benings Klinik di Kota Pontang ini menjadi klinik ke-55 dari 67 cabang yang sudah dibuka di beberapa wilayah di Indonesia. Pendirian Benings Klinik di Kota Pontang telah memenuhi semua syarat kesehatan hingga menempatkan 100% pekerja lokal. Semua isi sudah terdaftar, baik dari Kemenkres, baik dari Dinas Kesehatan, PTS, PT dan lainnya. Itu semua sedang terdaftar isinya. Kalau kita belum terdaftar, pasti kita tidak berani buka isinya-isinya. Produk-produk yang digunakan, ban treatment pun, itu sudah standarnya. Baik alat treatment kita tadi, saya bilang 10 sampai 15, itu sudah terdaftar di Kemenkres semua. Untuk tenaga kerja lokal, kita hampir 100% dari karyawan. Karena waktu kita pertama kali datang ke Pontang, kita selalu langsung koordinasi sama di Senagar setempat. Sementara itu, mewakili Pemkot Pontang dari Dinas Kesehatan Kepala Bidang Yankes dan SDK Ahmad Hamid Nuruddin menyambut baik kehadiran Benings Klinik di Kota Pontang. Pendirian Benings Klinik di Kota Pontang pun diakui sudah memenuhi syarat dari izin pembangunan hingga obat yang dikunakan sudah BPUM. Kita menyambut baik. Kami menyambut baik dari awal rencana pendirian, kemudian proses perizinan kemarin sampai dengan dibuka hari ini. Kami dari Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Pontang selalu menyambut baik. Karena apa? Karena pertama ini adalah wujud dari investasi ke Kota Pontang. Jadi kita di Kota Pontang ada investor, ada investasi yang masuk ke Kota Pontang. Ini adalah sebuah anugerah, sebuah hal positif. Demikian Aris, PKTV Muartaga.